Jadi lu dikasih kebebasan buat eksplorasi, since disini lu juga dikasih mekanik power jump juga memang buat loncat lebih tinggi, dan banyak juga memang platform yang bisa bikin kita lompat lebih jauh. Jadi di avatar ini, itu lu bener-bener dapet freedom of exploration-nya menurut gua, dan gua sangat appreciate itu. Yuhuuu everybody, welcome back again with me, already lazy Monday, and now today kembali lagi sama gua untuk ngasih kalian preview lagi, buat sebuah game yang mungkin ya. Fans-fansnya udah pada nungguin banget, itu adalah gamenya Ubisoft, yaitu adalah Avatar Frontiers of Pandora. Di video kali ini, gua bakal ceritain soal gimana pengalaman gua memainkan game ini selama kurang lebih 1,5 jam, soal kayak gimana preview gua untuk game manusia biru, yang judulnya sebenernya cukup cringe ya, itu adalah Avatar ya kan. Gua ingatnya itu Legend of End gitu. Yaudah intinya previewnya gimana, mari kita let's go guys. One with all things connected through you. Guide this traveler, bring them to the heart of the nest. Oke disclaimer sedikit ya, gua itu bukan fansnya Avatar, dan gua baru nonton Avatar yang pertama setelah gua nyobain game ini, biar ngerti dikit soal universe dan major elementsnya dari IP Avatar ini. Dan memang turns out, gua cukup jatuh cinta sama lore dan dunia Avatar yang akhirnya bikin gua terdorong lagi ya, buat nonton lanjutannya Avatar, saat nanti mungkin gua ada waktu lagi. Jadi kalau ada beberapa hal yang mungkin gua kurang jelas atau gak cocok sama kalian secara penjelasan, ya lu tau bahwa gua gak nontonin semua filmnya Avatar gitu ya. Oke, di game ini kita bakal dibawa ke sebuah bagian wilayah yang belum tampil di film-filmnya, yaitu adalah di Western Frontier. Ini tentu juga jadi pendekatan yang menarik, selain tanggung jawab Ubisoft yang jadinya gak terlalu berat buat ngasih landmark-landmark yang mungkin ada di film. Nah di sisi lain juga memang akhirnya meluaskan dunianya Avatar, since ini game katanya juga jadi canon dari cerita Avatar secara keseluruhan, dan tetap juga atas dasar supervisi James Cameron sebagai penulisnya. Jalan ceritanya, kita ini kan adalah kaum Navi ceritanya, yang diculik oleh badan militer namanya RDA, yang memang untuk dilatih dan dibentuk untuk bisa jadi ambasador dari kaum manusia, untuk bisa menyusup ke kaum Navi di dalam urusan sumber daya alam di Pandora. Cuman karena Battle of Hallelujah Mountains yang terjadi di filmnya, karakter kita ini bareng sama Navi-Navi muda lainnya yang memang diculik ini, itu dimasukin ke Cryosleep. Dan ternyata Cryopod kita itu diselamatin dan kita terbangun 15 tahun pasca Battle of Hallelujah Mountains. Dan dari sinilah kita akan berusaha menyatu lagi dengan kaum Navi yang sudah lama tidak terhubung dengan kita, belajar budayanya, sampai akhirnya menemukan dan menunggangi ikran alias Banshee kita, khususnya di tahap review kali ini. Oke, pertama-tama gue tuh di-drop di sebuah hutan berkatan dengan sebuah base RDA yang sudah terbengkalai, dan berada pada setting siang hari. Dan first impression yang gue rasakan adalah kok kayak bukan hutan yang Avatar yang gue liat di film? Karena hutan di film kan gue ngerasanya tuh pek banget, rimba banget. Tapi disini tuh keliatan lebih kosong. Tapi since ini adalah wilayah yang memang belum di-explore di film, dan gue juga kan gak nonton Avatar yang kedua kayak apa gitu ya, gue jadi mencoba kompromi dan optimis lah. Dan untungnya optimisme gue tuh cukup terbayarkan. Karena jalan beberapa waktu ke depan, setting waktunya tuh berubah jadi malem, karena ada daily cycle-nya juga, dan dunianya itu berubah bener-bener kayak film Avatar. Dimana semua tumbuhan nyala-nyala, dan beberapa tumbuhan yang gue kenal di film, itu juga terlihat bergerak sesuai yang ada di film. Macem kayak tumbuhan yang bisa terbang, dan yang ada sayapnya juga, dan tentunya tumbuhan-tumbuhan yang lain. Terus tumbuhan ini, itu juga bisa lopetik buah-buahannya. Jadi bukan cuma aksesoris doang, dan kondisi metiknya itu juga mempengaruhi hasil panen lo. Mulai nariknya harus pas gitu kan ya, dan cuacanya juga harus pas, karena ada hujan juga disini gitu kan. Dan dengan begitu, bakal tentunya lo mendapatkan panen buah yang kondisinya pristine, atau paling terbaik. Oke, kalau kita udah yang namanya manen buah dengan kondisi yang bagus, lalu tujuannya apa? Oke, nah disini kita tuh bisa crafting di cooking pot di game ini. Dan dengan komposisi bahan-bahan yang terbaik tadi, kita tuh bisa bikin makanan yang impact-nya jauh lebih baik. Contohnya bisa dapet resistensi yang lebih baik dari serangan musuh misalnya, dan lain-lain. Dan terutama juga untuk mengisi energi. Nah, energinya buat HP, energi ini fungsinya buat regenerate darah lo, kalau memang lo kena damage. Jadi kalau energinya abis nih, lo tuh cuma bisa pake healing pouch yang terbatas, yang memang ada letaknya di bawah health bar untuk indikatornya. Jadi dengan kata lain, lo mau tidak mau, lo bakal banyak menghabiskan waktu lo buat farming buah-buahan ini, untuk urusan crafting, dan untuk urusan ngebuff, dan untuk urusan nge-recover energi baru. Yang memang jadi kendala dalam farming buah-buahan ini memang adalah cukup takes time. Karena ada mekaniknya tersendiri. Jadi lumayan makan waktu dan bakal cukup membosankan menurut gue kalau in long run, kita bakal farming model kayak begini, dari awal sampai akhir game. Jadi semoga ada inovasi lah di full-nya nanti, biar kagak kayak simulasi petani banget lah. Dan urusan repetisinya juga gak terjadi di farming buah doang sebenernya. Tapi juga di farming dari musuh-musuh atau hewan-hewan yang kita bunuh juga. Karena tiap farming dari hewan yang kita bunuh, karakter kita ini bakal mengucapkan doa ke Ewa dulu, ke Tuhannya. Dan ini juga sama dragging-nya menurut gue, lu bisa bayangin kalau abis bunuh 10 hewan terus gue mau farming 10-10-nya tuh hewan, kita bakal doa 10 kali. Ewa juga bosen gue rasa. Dan tentu ini bukan proses yang tentunya menarik dong, karena since farming ini menjadi salah satu key mechanics dari game loop-nya avatar ini gitu. Nah tapi kalau farming-nya itu membosankan, ada satu mekanik yang menarik menurut gue disini. Karena dari mekanik keseluruhan, sebenernya lu ngerasain bahwa disini tuh ada DNA Far Cry yang kuat banget. Nah disini ada satu yang mungkin keluar dari DNA Far Cry yang kuat banget itu, yaitu adalah free platforming. Kalau Far Cry itu lu dikasih visual cue yang jelas buat urusan platforming dan manjat-manjat, disini lu dikasih kebebasan untuk manjat-manjat apapun karena tidak ada visual cue apapun. Jadi lu dikasih kebebasan buat eksplorasi. Since disini lu juga dikasih mekanik power jump juga memang buat loncat lebih tinggi, dan banyak juga memang platform yang bisa bikin kita lompat lebih jauh. Jadi di avatar ini, itu lu bener-bener dapet freedom of exploration-nya menurut gue. Dan gue sangat appreciate itu. Ditambah lagi kan ada ikran yang juga masuk ke game ini dan kita tuh bisa terbang disini. Gue kebetulan juga dikasih misi preview untuk dapetin ikran pertama gue. Tidak se-struggling yang ada di film, sampai gelut-gelut gitu ya. Karena disini lu cuma dapet cutscene doang dan lu langsung terbang sebenernya. Cuma kejar-kejaran doang. Dan view distance-nya udah lumayan bagus banget buat gue kalau kita lihat dari udara. Lu juga dikasih kesempatan buat nikmatin betapa indahnya floating mountains dari udara di avatar ini. Dan buat gue sudah cukup cakep, walaupun pada waktu preview ini gue baru bisa ngelit visualnya secara remote play ya. Jadi gue gak tau nanti finishingnya bakal kayak gimana di full version. Karena emang di tahap preview ini masih banyak texture yang belum rapi dan kayak masih setengah mateng aja di beberapa bagian. Khususnya di pohon-pohon. Karena ini kan bakal sering close up ya sama banyak texture ya. Seharusnya ini tuh yang memang paling harus diperhatikan biar manis aja di mata gitu. Tapi kalau bener 2 Desember ini rilis, ini memang bakal jadi PR yang lumayan sih. Kalau memang keluhan gue ini memang menjadi konsiderasi mereka. Mungkin kalau untuk terbang-terbangan gue cuma mengeluhkan saat gue ngebus di udara. Kameranya tuh nge-zoom out dan pas busnya selesai dia zoom in. Dan ini bakal ganggu mata banget gitu ya saat lu ngebus perlahan gitu. Ngepak-ngepak pelan-pelan. Itu akan zoom in-zoom out, zoom in-zoom out lama-lama ayan gitu ya. Gue lebih prefer agak statik aja untuk kamera biar tuh gak terkesannya jadi kayak bikin mabok dan gak enak gitu diliat di layar. Khususnya kalau layarnya gede misalnya. Kau mencari pikiran lainnya, hatimu teranggap sebagai satu. Kau harus mencari kondisi dengan aktif akhir. Bagaimana aku... Kau untuk hati! Kau untuk iklan! Nah setelah gue bahas eksplorasinya, sekarang gue pengen bahas ke hal terakhir. Yaitu adalah soal combat mekaniknya. Itu kayak gimana gitu kan? Nah kalau ini harusnya lu udah familiar banget lah. Karena emang Far Cry banget rasanya, plek-tiplek konsepnya. Rasa narik anak panahnya juga sama aja. Tembak-tembakannya juga mirip-mirip banget. Jadi udah DNA-nya Far Cry lah tuh combat mekaniknya. Terus karena memang kita disini juga sebagai backgroundnya juga kita dilatih sama militer RDA. Disini kita juga bakal berkesempatan bisa pake senjata-senjata militer. Mulai dari RPG, AR, shotgun, sampe stun grenade. Lalu karena kita juga navi, kita juga disini bisa pake heavy bow, long bow, short bow, spear trower, sama staff sling. Buat urusan masang main dan kawan-kawan. Dan semuanya itu bisa dikustomisasi skinnya dan modsnya mirip-mirip lah sama Far Cry. Dan tentunya akan menyesuaikan kebutuhan dan personalisasi lu semua. Dan senjatanya juga bisa di crafting sesuai dengan rarity level yang mungkin lu dapetin. Nah pertempurannya juga ada cleaning outpostnya juga. Ada stealthnya juga. Dan karena ini avatar tentu juga ada pertempuran udaranya juga. Jadi ya menurut gue udah mirip lah secara keseluruhan. Mungkin bedanya ya avatar tuh jauh lebih arcade sedikit lah feelnya daripada Far Cry. Buat gue khususnya di combat mekanik. Dan untuk urusan armor itu juga sama. Semuanya bisa di craft nanti di meja crafting. Lu bisa craft mulai dari kepala sampai ujung kaki si karakter navi. Yang nanti bakal kita buat di awal game sesuai keinginan lu karakternya mau kayak gimana. Intinya mah karakternya udah pasti biru. Tapi intinya karena tadi masih preview gitu ya pas gue mainin. Jadi memang banyak visual dari craftingnya. Atau armor-armor yang baru lu craft itu penampilan yang gak berubah atau masih ngebug. Karena memang masih preview. Jadi masih bisa kita toleransi untuk masalah hal itu ya. Intinya untuk senjata itu bisa crafting-crafting peluru juga. Crafting senjatanya juga sesuai rarity level. Dan armornya juga sama demikian. Dan tentunya ada buff-buff tersendiri dari setiap armor dan senjata yang lu craft. Jadi lagi-lagi sesuai dengan playstyle inti pada masing-masing. Terima kasih telah menonton! So kesimpulannya kalau lu suka avatar gue rasa lu pasti suka game ini. Karena suasananya udah avatar banget. Lu nemuin banyak hal yang lu temuin di film avatar. Suara-suara flora faunanya juga avatar banget. Dan bikin lu makin immerse sama dunianya. Terus tumbuhannya juga gak cuma aksesoris. Tapi juga bisa di farm dan juga bisa ngeluarin berbagai macam elemen yang kadang bahkan bisa nge-damage lu bahkan. Jadi emang dunianya menurut gue udah cukup hidup ya. Khususnya di tahap review kali ini. Bisa terbang dengan ikran. Itu juga udah plus point banget. Kita tinggal tunggu nanti apakah kita bisa berkendara sebagai turok maktu gitu ya. Dan gimana feelnya nanti berkendara di mount-mount darat dan variasinya juga itu patut kita tunggu nantinya. Selebihnya kayak crafting, cooking, combat mechanics ya semuanya bukan hal yang baru-baru banget yang mungkin bisa bikin lu kaget dan terkesan gitu ya. Mapnya yang luas juga sebenernya bikin lu lebih tau banyak soal wilayah baru ini di avatar. Dan dengan sistem navigasi yang lu main simple dengan navigationnya juga ngebuat perjalanan jadi lebih mudah untuk tau harus kemana. Ikerannya juga bisa menembus ke darat tanpa adanya isu yang terlalu berat menurut gue jadi lu bisa cukup enak traversalnya pake si burung-burung terbang gitu kan. Jadi mah kalau ditanya apakah ini game udah avatar banget? Harusnya udah cukup avatar dan cukup mengakomodasi para fansnya avatar harusnya. Kalau ditanya enjoy apa enggak, buat gue sih ini game yang cukup enjoyable tapi masih forgettable sih. Untuk masalah stage kali ini yang gue rasain di preview dan rasanya masih terlalu banyak game yang lebih baik kalau kita lihat dibanding avatar yang kesannya masih cukup forgettable di tahap preview ini. Dan gue berharap nanti di final versionnya kita bisa dapetin yang sempurna sekali dan kita bisa menikmati se-avatar, avatarnya film itu bisa kita rasain intense dan menggahnya nanti di game avatarnya Ubisoft ini. So itulah dia preview gue untuk avatar Frontage of Pandora. Semoga kalian bisa mendapatkan insight terkait apakah game ini patut kalian tunggu di Desember atau tidak yang pastinya nanti gue bakal keluarin reviewnya untuk si avatar Frontage of Pandora ini. Semoga ini bisa jadi gambaran yang oke ya untuk mengetahui seberapa jauh progres dari gamenya Ubisoft untuk avatar Frontage of Pandora ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan dan gue punya jawabannya silahkan aja tulis di kolom komentar nanti bakal gue jawab-jawabin. Dan thank you semuanya yang sudah nonton jangan lupa like dan share dan subscribe. Dan follow kita di Atulizimande dan salam pribadi gue di Atulivaldo Santosa. Dan jangan lupa juga untuk beli tiket G2G dan TLG 2023 karena kita bakal 2-3 kali lipat lebih besar daripada tahun lalu. So don't miss out guys. Linknya semua di deskripsi di bawah. So thank you guys for watching once again. Aldo signing out. Bye bye guys. Bye bye guys.